Hai viewers, balik lagi bersama saya Isi Artada di Bincol, bincang online jpn.com Tema kita hari ini sangat istimewa karena bertapatan dengan hari sempah pemuda Hari ini narasumber kita semuanya berjiwa muda tentunya Dari kalangan tenaga kesehatan yang sudah gigih bekerja selama pandemi covid-19 Ada dokter Verliana Floyani Uli yang saat ini bertugas di Puskesmas, Naibonat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Biasa disapa dengan dokter Yana Uli Kemudian nanti ada seorang perawat muda juga Yakni Mbak Iren MS Kusoy dari Rumah Sakit RSUP Prof dokter RD Kandau dari Manado, Sulawesi Utara Aku mau ke dokter Yana dulu nih Halo dokter Sudah berapa lama sih dokter Yana menjabat sebagai dokter nih dok? Saya udah bertugas di Puskesmas, Naibonat, udah dari 2019 Sudah tahun berarti Nah selama ini bertugas dimana saja? Sebelumnya saya dinasnya di Kulau Jawa ya Keliling Simba dari Malang, terus di Jakarta Tapi sekarang saya udah balik ke NTT Terus saya jadi ASN disini Jadi saya dinasnya waktu di NTT ya baru di Puskesmas saya bonas Berarti selama bertugas selalu jauh dari keluarga? Selalu jauh enggak, baru kali ini dekat Nah biasanya kalau dalam sehari tidur berapa jam sih dok? Berapa jam ya mbak? Enggak tentu sih mbak Jam 1, jam setengah 2 Nanti terus bangunnya jam 6 Nah kalau selama pandemi ini liburnya gimana? Atau lebih banyak lowongnya atau lebih makin sibuk nih dok? Enggak ada libur mbak Jauh ini sih selama pandemi belum libur sih Tapi kalau sampai sekarang masih tetap sibuk atau seperti apa dok? Kalau saat ini masih, kita masih nanganin covid Terus sekarang kan kita lagi gunanya vaksinasi ya Jadi covid sama vaksinasi di daerah saya tuh bareng gitu tugasnya sama Sekarang kita kan terbatas menara kelihatannya Jadi penanganan covid dan vaksinasi tuh bareng Jadi saat ini sedang sibuk-sibuknya nanganin covid sama vaksinasi juga Ada berapa dokter di sana dok? Yang bertugas jumlahnya? Saya di Puskesmas, saya sendiri Satu orang dokter aja satu Tapi dibantu ada yang lain atau gimana dok? Jadi dokter aja di Puskesmas itu? Iya Kalau di kebetulan emang di Kabupaten Kupang ini dokternya masih kurang ya mbak? Jadi satu Puskesmas itu cuma satu dokter Jadi saya di Puskesmas saya banget, saya saja dokternya Berarti 24 jam bekerjanya atau gimana? 24 jam mbak Kalau Puskesmas saya kan sebetulan bukan rawat inap ya Tapi ya kalau polingnya tutup kita tutup tapi IGD nya kan buka terus sama vaksinasi covid buka terus Jadi ya 24 jam sih mbak Nah biasanya kalau dalam sehari ada berapa pasien sih dok yang ditangani? Saat ini atau dari rata-ratanya? Rata-rata berapa? Rata-rata satu hari itu kita dapat konfirmasi gak terlalu banyak sih tiga Tapi nanti kita tracing itu dapat dari satu aja itu bisa dapat 10 orang Kan disini keluarganya besar-besar ya kaya Jadi kalau kita tracing Kita tracing dapat satu konfirmasi Kita turun ke lapangan kita tracing Satu orang konfirmasi itu keluarganya bisa 10, bisa 5 Nah itu kalau di rapid anti-gain positif juga Jadi ya lumayan mbak Oke kita beralih dulu ke mbak Iren nih Mbak Iren Mbak Iren Mbak Iren, pertanyaannya yang sama Sudah berapa lama menjadi perawat nih mbak? Kalau di saat selesai kuliah Saya kan dari diploma Dari diploma itu belum langsung kerja Jadi abis diploma lanjut dulu Kuliah dulu S1 nya baru ambil nurse nya Jadi selesai nurse baru kerja Itu sekitaran tahun 2014 Berarti selama ini bertugas di mana saja ya mbak ya? Sebelumnya saat selesai diploma Pernah kerja di klinik Klinik kebidanan Klinik bersalin gitu Terus cuma karena mungkin sibuk kuliah juga Nggak bisa berbagi waktu Akhirnya memutuskan berhenti Berhenti dari klinik yang ada di daerah tempat tinggal Terus lanjut di Setelah selesai nurse nya Lanjut di prof kandung Dari 2014 sampai saat ini Nah selama pandemi ini Kegiatannya seperti apa mbak? Sibuk banget? Atau biasa aja? Atau seperti apa? Kalau kebetulan kan saya di pandemi ini Di ruangan isolasi itu Baru sejak September Sedangkan pada saat itu Covid masuk di Suwesi Utara Bulan April Saya nanti berpegas di ruangan isolasi September Kalau mau dibilang Ada ini sih mbak Apanya namanya Apa itu namanya Apa Pada saat ini Saat ini memang aktivitasnya agak berkurang Oh berkurang Iya tapi saat waktu Awal-awal pandemi Iya awal-awal Dan sampai bulan Desember itu Itu ada lonjakan Jadi ya memang aktivitasnya Lumayan Padat Iya lumayan padat Nah sejauh ini Pengalaman yang berkesan Yang dialami mbak Irene Selama petugas Menangani pandemi Covid Apa nih mbak Irene? Bisa diceritakan? Kalau kesan sih Ada banyak ya mbak Kalau kami di Kebetulan kami di rumah sakit Rujukan Rujukan yang di Sulawesi Utara Kesannya Semasa pandemi ini Kami belajar Ada banyak Banyak mengenai Alat-alat Ada Alat-alat yang mungkin Kami kan di Sulawesi Utara mbak Sulawesi Utara Itu Biasanya hanya mendengar Wah di Jakarta Atau di Pulau Jawa Ada alat seperti ini Nah di saat pandemi ini Alat-alat yang Kadang hanya Dengar sepintas Itu ternyata Di masa pandemi ini Ada di ruangan kami Contohnya seperti Ada alat Ekmo Ekmo itu Alat yang Istilahnya Mengganti Apa namanya Jantung Untuk mengoperasikan Mengganti Jantung dan paru Jadi Alat-alat seperti itu Yang memang Kami Kesannya itu Luar biasa ya Di masa pandemi ini Yang banyak Belajar Tanpa lagi pengetahuan Tentang alat-alat itu Suka-dukanya juga Pada saat Kita melayani Ada pasien-pasien yang Sukanya ya Di saat dia Boleh surfa Itu yang membuat Kebanggaan tersendiri Akhirnya sembuh Setelah dirawat Setelah dirawat Yang paling spesial Buat saya pribadi Itu pada saat Kami merawat Ada satu Pejabat daerah Bapak Kejari Tomohon Itu kenapa mbak? Iya dia Sakit Terus Dirawat Dengan Memakai ventilator Jadi Saat itu Memang kondisinya kritis Tapi setelah dirawat Dia boleh survive Itu Jadi kebanggaan Buat kami Kami Saya dan teman-teman Jadi itu yang Mungkin Ada juga pengalaman-pengalaman Yang Kalau mau diceritakan Memang Bu banyak Saat Menangani pasien Menangani pandemi ini Menangani pandemi ini Tapi juga Tidak luput juga Itu Kalau mau dibilang Itu suka ya Kalau dukanya itu Kadang Saya pribadi Saya pribadi Pernah menangis Saat menangani Pasien Menangani pasien Iya Kenapa mbak Irani? Kita sudah memberikan Pelanian yang terbaik ya Ini kita sudah berlupaya Sudah memberikan yang terbaik Tapi itu Masih dibilang Masih ada stigma negatif Dari Masyarakat Juga ada Penolakan dari keluarga Untuk Apa namanya Tidak Menginginkan Protat Jadi Waktu Saat dinas itu Gimana ya mbak Terliris Karena saat Kita sudah melaksanakan Yang terbaik Kita malah dikatakan Hal-hal yang negatif Maki-maki Ya itu yang menjadi Apa ya namanya Menjadi Suka duka Suka duka Saat menjalani Ini Saat ada di masa pandemi ini Tapi itu Secara garis besar sih Itu Dalam Masih sayang Itu Apa namanya Motivasi juga Motivasi juga Untuk Oh Berarti Pelayanannya Kalaupun Keluarga pasien Ataupun Masyarakat Menolak Atau begini Berarti harus tingkatkan lagi Kualitas pelayanannya Nah mbak Iran masih menyambung nih Iya Mbak dulu kan ada Dulu kan ada sempat kejadian Bahwa perawat diusir gitu Karena dia Menangani Pasien covid-19 Nah pernah Merasakan hal itu juga Enggak mbak Diusir gitu Dari Atau mungkin Enggak diterima oleh lingkungan sekitar Karena menangani pasien Gimana mbak Kalau diusir Kalau diusir Tidak sampai Dijauhi Pernah Oh iya Sama temen sendiri Atau sama lingkungan Sama lingkungan Saat pulang ke Pulang ke rumah Kampung Sering dibilang Oh Ini ya perawat yang Merawat di covid Jangan dekat-dekat Tapi Itu Motivasi juga Motivasi juga Karena Memang mungkin Pada saat itu Awal-awal pandemi Masyarakat belum terlalu tahu Tentang Belum mendapat edukasi Belum Edukasinya masih kurang Pengalaman juga Kami menangani covid Belum terlalu Belum terlalu Mengerti Pada saat itu Jadi Itu memang Yang Tantangan terbesar itu Saat menalami penelakan Di lingkungan sendiri Itu merupakan Satu hal yang Gimana ya Nah Kita balik lagi Ke dokter Riana dulu nih Dokter Dokter Riana Sama pertanyaan seperti tadi dok Pernah mengalami gak dok Yang kayak gitu Kayak gitu nih dok Oh pernah mbak Pasti pernah Di lingkungan atau Di Apa nih Suka duka dalam covid ya Iya Suka duka Nanganin pasien covid ya Dukanya dulu ya Ya boleh Kayaknya banyak nih Dukanya ya mbak Jadi kalau Dukanya yang awal itu Geografis ya Saya bicara dari Dalam hal geografis Jadi kalau Saya Kayak kan di Fastest tingkat pertama Jadi itu lebih kepada Penanganan pasien ya Tapi lebih kepada Mencari nih Pasien mana yang Positif kita obatin Yang masih bisa diobatin Kalau udah yang gak bisa Kita rujuk Dukanya itu Geografis di daerah Lingkungan saya kerja itu Masih Beberapa Tempat Di wilayah Puskesma saya Masih susah Dijangkau oleh Pendaraan Nah ini Berpeluang untuk Kita transportasi Pasien Apalagi ambulansi Itu gak bisa Sampai ke sana Itu Jadi Meskipun dia covid Jadi kadang kita Bawanya pakai motor Meskipun kita pakai APD lengkap Tapi pakai motor Biar pasien itu Bisa sampai ke tempat Yang bisa dijangkau oleh Ambulansi Misalkan kita pas Evakuasi pasien Terus Kesadaran masyarakat Nah Kesadaran masyarakat ini Mungkin karena Informasi yang masuk Lebih duluan itu Adalah hoax Ya Karena kan daerah saya Juga Mungkin di kabupaten Kumpang ini Lebih banyak masuknya Hoax Awalnya Sebelum saat ini Masyarakat sudah Lebih ter-educate Itu jadinya Mereka tuh Masih nganggep Covid ini Ini gak ada Covid ini Cuma bohong Cuma konspirasi Dan segala macam Jadi Kita susah Buat masuk Buat informasi Ayo Covid ini ada Ayo kita benar-benar Jual bersama Ayo penanganan protokol Itu gak masuk Di mereka Jadi benar-benar Mereka nolak Bahkan kalau misalkan Kalau Protokolnya kan Kalau pasien Covid Itu Kita langsung Ke rumahnya Kita buat Tracing Saudara-saudara Atau kontak eratnya Kita tes Satu-satu Mana yang Covid Mana yang Konfirmasi Kita langsung Sekolah Nah pada saat Kita ke rumahnya Ini mbak Ini benar-benar Penolakan masyarakatnya Itu luar biasa Ada yang sampai Di usir Ada yang sampai Di catimaki Yaitu benar-benar Penolakan Yang saya Kalau sebelum Covid Kita tenaga Kesehatan Itu Pasti Sangat Diagunkan Maksudnya Bukan diagunkan Maksudnya Kalau kita ngomong Orang-orang Dengar Kita ke sana Di Cawjimaki Di Marahin Ngapain Datang ke sini Jadi benar-benar Galiang Itu pas Awal-awal Terus Paling Ini Paling Susah Waktu Pandemi Awal-awal April April Itu Kebetulan NVT Juga Kena Bencana Alang Seroja Jadi itu Benar-benar Rumah Di wilayah Kerja saya Di Naibonat Itu kan Benar-benar Terdampak Jadi Rumah Masyarakat Hanyut Kebawah Banjir Bajunya Kadang Hanya Tinggal Di Badannya Saja Jadi Kita dilema Antara Menerapkan Protokol Kesehatan Atau Orang Dia Udah Nggak Ada Pakaian Nggak Ada Masker Nggak Ada Segala Anjir Kita Benar-benar Dilema Ini Protokol Nggak Jalan Otomatis Mereka Tinggal Bareng Beberapa Tuh Udah Nggak Nerapi Protokol Lagi Nah Ini Makanya Kita Ntd Sempet Naik Terima Itu Itu Mungkin Salah satunya Pemingguan Tengada Pada Itu Semoga Itu Supanya Ya Tapi Ada Supanya Juga Sih Apa Dong Kita Masyarakat Yang Gak Percaya Cuma Sedikit Jadi Yang Percaya Itu Banyak Lebih Banyak Jadi Itu Semua Orang Yang Percaya Itu Bener-bener Membantu Kita Jadi Kita Dibantu Kita Kadang Di SMS Saya Sering Di Telepon Dokter Tetangga Saya Ada Yang Positif Dokter Silah Menempat Ya Dikan Kita Informasi Terus Aparat Desa Atau Pemerintah Dari Kalangan Paling Bawah Desa Terus Kepala Desa RTRW Bahkan Sampai Ke Pindahan Teratas Pak Gubernur Itu Sangat Pembantu Kita Dalam Hal Logistik Dan Segala Macam Terus Sinergi Yang Saya Sangat Rasakan Sinergi Jadi Bener-bener Kita Itu Perjasama Mau Dari TFI Polri Semuanya Itu Perjasama Jadi Semuanya Bener-bener Fokus Buat Nahan COVID Ini Jadi Saya Senang Jadi Kita Penagal Kesehatan Jadi Walaupun Kita Capek Kita Kadang Di Wujat Ya Di Maaf Tapi Kita Senang Karena Banyak Banget Orang Yang Sayang Sama Kita Keluarga Keluarga Kita Aparat Aparat Penagal Hukum Juga Bener-bener Support Kita Jadi Kita Merasa Semangat Jadi Kita Ngadapin Barang-barang Itu Bener-bener Senang Saya Itu Sukanya Terhapus Semua Sama Sukanya Nah Kalau Cara Dr. Riana Sendiri Nih Dok Meyakinkan Masyarakat Tadi Yang Banyak Yang Masih Gak Percaya Atau Mungkin Sebenarnya Percaya Cuma Dia Gak Mau Percaya Berapa Gak Percaya Gimana Dok Meyakinkan Mereka Saya Lebih Silahkan Kita Gak Percaya Lebih Memberikan Mereka Contoh Yang Ada Di Sekitar Mereka Misalkan Mereka Gak Percaya Mereka Bisa Melihat Dengan Mata Kepala Mereka Mereka Bisa Melihat Sendiri Orang Yang Disamping Mereka Sudah Terkakar Sudah Susah Nafal Sudah Sakit Dan Ketika Kita Kasih Penanganan Dengan Obat COVID Itu Orang Sembuh Jadi Mereka Langsung Percaya Jadi Kayak Gimana Lucu Masyarakat Bukan Masyarakat Kita Jadi Kita Kalau Terbaik Negatif Terpengaruh Tapi Kalau Dikasih Hal Yang Baik Terpengaruh Lagi Terbaik Gitu Sih Mbak Aku Ini Kepada Memberikan Pelayanan Yang Baik Biar Mereka Lihat Oh Dia Ini Nggak Batu Film Biasa Soalnya Dia Dikasih Obat Khusus Jadi Masyarakat Oh Ya Aku Ini Pertanyaan Untuk Keduanya Untuk Mbak Irene Dan Dr. Riana Pernah Positif COVID-19 Atau Nggak Nih Dr. Riana Dan Mbak Irene Pernah Dok Kapan Dok Dr. Riana Dua Kali Dok Itu Sesudah Vaksin Atau Sebelum Vaksin Dok Saya Pertama Itu Sebelum Vaksin Jadi Tahun Lalu Apa Tahun Ini Saya Dapat Vaksin Itu Januari Januari Tapi Saya Pas Minggu Depannya Mau Vaksin Yang pertama Saya Kena Positif Sedih Banget Kok Bisa Positif Sedih Banget Yang Kedua Kali Kapan Dok Dok Terus Habis Itu Tiga Bulannya Saya Vaksin Kan Positif Yang kedua Itu Baru Bulan Lalu Ya Saya Kaget Juga Saya Positif Lagi Mungkin Saya Yang Salah Ya Pokoknya Saya Positif Lagi Kedua Kali Kalo Untuk Dokter Riana Positif Nah Yang Nanganin Pasien Pasien Siapa Dok Yang Henda Pas Saya Positif Yang Bikin Saya Garok Ketika Saya Positif Positif Padahal Saya Satu-satunya Dokter Yang Nanganin Pada Saat Saya Positif Bener-bener Tim Positif Kami Itu Kerjanya Ekstra Jadi Saya Positif Positif Saya Gak Boleh Gak Stand By Gitu Jadi Kalo Ada Apa Langsung Konsul Obat Nya Kan Sudah Kita Siap Hanya Jadi Mereka Sudah 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 Dikasih Pelatihan Jadi Sudah Sudah Faham Kita Jarang Kita Kerjasama Dengan Dokter Rumah Sakit Jadi Kalo Ada Yang Susah Ditangani Langsung Kita Selama 14 Hari Untuk Saya Islas Nah Mbak Irene Gimana Sudah Pernah Positif Sudah Pernah Waktu Itu Setelah Selesai Vaksin Pertama Vaksin Dosis Pertama Besoknya Mau Dosis Kedua Hari Ininya Kena Sedang Tinggi Iya Bulan Juni Juni Itu Pasiennya Lagi Banyak Terus Daya Tahan Tubuh Kita Lagi Menurun Mungkin Saat Itu Memang Kami Terus Terang Kekurangan Tenaga Di Saat Banyak Tenaganya Kurang Jadi Kerjanya Ekstra Saat Itu Mungkin Imo Turun Jadi Kena Saat Itu Lumayan Saya Isolasi 25 Hari Oh Lama Ya Maya Karena Beberapa kali Di search Itu Hasilnya Masuk Positif Kan Mau Masuk Ruangan Nanti Menular Memang Si Untuk Yang Terparu Penelitian 14 13 13 Sudah Masuk Tapi Atas Kebijakan Pimpinan Juga Lebih Baik Mencedah Takutnya Kan Teman-teman Yang Lain Juga Terkena Dampak Gitu Dokter Riana Aku ke Dokter Riana Lagi Selama Bertugas Dokter Berarti Memberikan Vaksin Juga Atau Nggak Dokter Ya Saya Memberikan Payanan Vaksin Sekarang Lagi Payanan Vaksin Oh Iya Tapi Saya Mau Ini Mbak Mungkin Sekalian Jadi Benar-benar Beda Antara Orang Yang Positif Belum Vaksin Dan Sudah Itu Benar-benar Beda Karena Saya Udah Merasakan Dimana Saya Belum Vaksin Dan Saya Ngerasain Jadi Kalau Belum Vaksin Itu Benar-benar Or Susah Susah Memampan Kalau Vaksin Itu Anteng Baga Ke Plo Biasa Oh Iya Udah Pengalaman Ya dok Jadi Bisa Diceritakan Jadi Bukan Hoax Iya Jadi Dokter Melayani Vaksin Juga Atau Nggak Dok Iya Kalau Sekarang Kita Lagi Tim Covid Nya Nangani Vaksin Vaksin Karena Karena Keterbaik Saya Sekarang Lagi Vaksin Kalau Cara Dokter Riana Untuk Mengedukasi Masyarakat Supaya Mau Vaksin Seperti Gimana Dok Sumbawan Iya Kalau Saya Secara Pribadi Biasanya Edukasinya Saya Lebih Kepada Mengembalikan Masyarakat Tapi Saya Berikan Contoh Lebih Kepada Mencontohi Diri Saya Ibu Kalau Misalkan Ibu Penang Covid Kalau Misalkan Suatu Saat Ibu Sudah Vaksin Ibu Tidak Merasa Pembunyala Yang Terlalu Kampal Saya Mencontohkan Diri Saya Terus Saya Berasih Beberapa Teori Yang Kemungkinan Masuk Tapi Kalau Di Daerah Saya Itu Lebih Cara Saya Lebih Meyakinkan Saya Kerjasama Dengan Lintas Sektor Jadi Di Daerah Saya Itu Mereka Lebih Saat Ini Selain Kesehatan Mereka Lebih Mendengar Toko Agama Jadi Kita Masuk Masjid Gereja Kepurek Biar Toko Agamanya Yang Menyampaikan Edukasi Kepada Masyarakat Agar Mau Pakin Itu Lumayan Bisa Lumayan Bagus Tintas Sektor Itu Nah Sejauh Gini Pernah Harus Mendapatkan Perlakuan Tidak Menyenangkan Dari Pasien Kalau Dalam Hal Covid Sering Tadi Yang Saya Bila Pada Tracing Pas Kita Turun Ke Masyarakat Buat Tracing Keluarganya Pempaturannya Itu Kering Sering Di Di Cacimaki Dilempari Jadi Kita Kalau turun Sudah lengkap Sudah Sudah Dari Satwa PP Dari TNI Dari Polri Dari Pabisa Sudah Sudah Sengkap Kelengkar Dilempari 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 Apa Kok Serem 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 Mbak Dilempar Botol Atau Dilempari Dilempari Batu Kita Dilempari Tapi Emang Tujuan Mbak Maksudnya Semacam Dihusir Cuma Mungkin Tujuannya Tujuan Tidak Ngelempari Kita Tapi Memberikan Peringatan Jangan Seperti Tadi Saya Balik lagi Ke Mbak Irene Mbak Irene Apa Pernah juga Mendapatkan Pelakuan Tidak Menyenangkan Dari Pasien Covid Atau Keluarganya Mbak Banyak Ya Mbak Kalau Untuk Hal-hal Seperti Itu Memang Sering Pada Saat Mengedukasi Apalagi Di saat Keluarga Yang Tidak Menerima Protokol Keluarga Ada keluarga Mungkin keluarga Intinya Menerima Tapi Karena Di Kondisi Kita Sama Sama Juga Di NTT Kita Disini Ada Rupun Keluarga Besar Gitu Jadi Mungkin Keluarga Intinya Menerima Tapi Ada Keluarga Keluarga Yang Lain Mungkin Adik Saudara Saudara Jauh Itu Yang Kurang Edukasi Jadi Kurang Menerima Itu Yang Menyebabkan Kadang Keluarga Intinya Sudah Menerima Akhirnya Berubah Pikiran Lagi Berubah Pikiran Dan Kalau Untuk Dari Keluarga Pasien Memang Banyak Salah Satunya Ini Saat Saya Ini Waktu Memberikan Edukasi Edukasi Untuk Dilakukan Prosedur Rotab Dicaci Maci Sampai Sumpet Dikatakan Pembunuh Waduh Serum Memang Serum Iya Pak Kalau Pak Saya bahas Termenado Keluarga Pasien Bilang Nganu Mau percaya Padia Dia itu Pembunuh Kalau Kalian Mau percaya Perawat Kami Kami Itu Katanya Pembunuh Jadi Sering Dikatakan Pembunuh Dicaci Maci Aduh Banyak Kalau Untuk Penolakan Seperti Itu Apalagi Keluarga Yang Tidak Menerima Untuk Prosedur Pemakamannya Begitu Nah Kalau Cara Mbak Iren Meyakinkan Masyarakat Yang Seperti Itu Seperti Apa Mbak Kebetulan Kan Kami Disini Juga Ada Tim Ada Tim Untuk Kayak Kepolisian Tim Dari Rumah Sakit Jadi Tugas Kami Itu Di Saat Memberikan Edukasi Untuk Dilakukan Prosedur Tugas Kami Yang Memberikan Penjelasan Penjelasan Bahwa Masyik Memang Saat Masuk Atau Saat Perawatan Memang Sevisinya Itu Menyukur Bagus Begitu Tapi Sering Kami Bisa Berikan Penjelasan Itu Menunjukkan Apa Namanya Hasil Laboratorium Hasil Foto Torak Itu Yang Kita Kasih Penjelasan Keluarga Nah Kalau Misalnya Memang Sudah Istilahnya Sudah Memanas Ya Situasinya Sudah Tidak Kondusif Ya Kami Serahkan Kebagian Yang Satgas Covid-nya Tapi Kami Tetap Memberikan Penjelasan Secara Yang Baik Kami Dokter Baik Selawat Maupun Dokter Memberikan Penjelasan Tentang Penyakitnya Penyebab Dia Meninggal Atau Apa Itu Ya Sebatas Kami Memberikan Penjelasan Kalaupun Keluarga Memang Tidak Menerima Itu Kan Ada Tepgas Untuk Memberikan Pengarahan Juga Kepada Keluarga Ataupun Kepada Masyarakat Sering Juga Yang Paling Tidak Enak Ini Diviralkan Sering Masuk Media 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 Sosial Ya Begitu Mbak Berarti Mbak Iren Salah Satunya Nih Atau Gimana Ada Cerita Apa Nih Mungkin Yang Viral Viral Ini Mbak Pada Saat Itu Kalau Saya Pribadi Tidak Sempat Teman Teman Saya Ada Saat Itu Saya Kebetulan Ada Yang Viral Viral Itu Kebetulan Saya Isolasi Isolasi Tapi Teman Teman Kan Yang Mendapat Perlakuan Itu Juga Ya Tidak Enak Juga Karena Akhirnya Itu Akan Berdapat Kelingkungan Akhirnya Berdapat Kelingkungan Di Rumah Begitu Pertanyaan Lagi Untuk Keduanya Bagaimana Cara Menjaga Stamina Selama Pandemi Mungkin Mbak Iren Dulu Kalau Untuk Menjaga Stamina Kembali Lagi Untuk Konsumsi Vitamin Itu Waktu dulu Sebelum Pandemi Ya Mungkin Vitaminnya Kurang Ini Mungkin Ditingkatkan Lagi Vitaminnya Makanan Isinya Untuk Menjaga Daya Tahan Tubuh Fit Juga Yang paling Penting Buat Saya Ini Pada Saat Memakai APD Pakai APD Itu Yang Memang Harus Selesai Standar Selesai Standar Supaya Meminimalisir Apa Terkena Kena COVID-19 Dokter Riana Sama Sih Mbak Iren Pakai APD Yang Baik Yang Lengkap Sesuai SOP Terus Makan Teratur Olahraga Vitamin Itu Ya Tapi Yang Paling Penting Hati Yang Happy Hati Bahagia Setuju Dok Iya Jadi Jangan Bersungut Kita Harus Happy Ya Betul Harus Dipaksain Buat Happy Nanti Bisa Lengkap Imon Langsung Ingat Ya Oke Pertanyaan Terakhir Untuk Kedua Narasumber Kita Pesan Pesan Untuk Sesama Anak Muda Di Masa Covid-19 Mungkin Bisa Disampaikan Dokter Iren Dan Eh Maaf Mbak Iren Dan Dokter Yana Silahkan Mungkin Kalau Untuk Pesan Untuk Anak Muda Sekarang Teristimewa Yang Bekerja Di Bidang Kesehatan Ya Pak Makanya Mungkin Terus Tingkatkan Semangat Terus Tingkatkan Semangat Dalam Kita Melayani Pasien Juga Kita Harus Berpikir Bahwa Dalam Kita Melayani Pasien Itu Para Pasien Pasien Itu Adalah Keluarga Kita Para Pasien Itu Keluarga Kita Sehingga Apapun Yang Kita Akan Lakukan Apapun Tindakan Tindakan Yang Kita Lakukan Itu Kita Pasti Akan Memberikan Yang Terbaik Jadi Semua Pasien Itu Harus Dianggap Sebagai Keluarga Sehingga Orang Memberikan Pelayanan Yang Maksimal Jadi Untuk Anak Muda Mungkin Kalau Kami Yang Di Rumah Sakit Lebih Berasa Yang Senior Dan Junior A Mungkin Untuk Untuk Pelayanan Kita Tunjukkan Bahwa Kita Ini Anak Muda Yang Berbakat Anak Muda Yang Semangat Juang Semangat Kerjanya Itu Tinggi Begitu Jadi Untuk Orang Melat Untuk Kita Mau Kesanakan Setiap Apapun Pekerjaan Kita Itu Kita Tunjukkan Bahwa Kita Ini Anak Muda Yang Dapat Menjadi Toladan Yang Dapat Menjadi Contoh Yang Baik Dokter Riana Silakan Dok Ya Kalau Dari Saya Pertama Saya Mengucapkan Terima Kasih Buat Semua Masyarakat Semua Masyarakat Dari Yang Tua Sampai Anak Muda Yang Saat Ini Masih Tetap Sehat Masih Bertahan Masih Semangat Masih Semangat Buat Tetap Disiplin Prokes Itu Saya Apresyate Saya Terima Kasih Banyak Terus Semua Pihak Pihak Yang Sudah Membantu Bukan Membantu Yang Kita Turut Bersama Sama Ngedepis COVID Ini Dari Pemerintah Dari Swasta Dari Ormas Organisasi Profesi TNI Polri Jadi Hampir Instansi Instansi Isinya Lebih Banyak Anak Muda Yang Kebetulan Masuk Dalam Tim COVID Di Kabupaten Kami Ini Dari Instansi Pemerintah Itu Yang Turun Anak Muda TNI Polri Yang Masih Muda Anak Anak Muda Tergabung Dalam Instansi Ini Yang Sudah Sinerginya Sangat Bagus Dalam Kita Saling Kerjasama Terima Kasih Tetap Pertahankan Semangat Kita Terus Anak Anak Muda Yang Lain Yang Mungkin Tidak Di Bidang Kesehatan Itu Tetap Semangat Tetap Berikan Inovasi Inovasinya Baik Terima Bisa Bangkit Dari Keter 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 Inovasi Inovasi Dalam Bidang Masing Terus Buat Anak Muda Tetap Semangat Lakukan Yang Terbaik Harus Benar-benar Menyaring Informasi Tidak Boleh Terlalu Percaya Dengan Fox Kita Adalah Anak Muda Yang Membuat Perubahan Kita Tetap Semangat Berikan Pelayanan Pasti Masyarakat Sekecil Apapun Pasti Akan Merasakan Efeknya Yang Kita Bintang Ya Gitu Aja Terima Kasih Bagus Banget Pesannya Dokter Yana Terima Kasih Mbak Iren Dan Dokter Yana Oke Viewers Itu Tadi Perbincangan Kita Dengan Dua Narasumber Yang Hebat Terima Kasih Untuk Dokter Yana Dan Mbak Iren Yang Sudah Meluangkan Waktunya Bersama Kami Dibincang Oleh Semoga Pandemi Ini Segal Berlalu Dan Para Nakes Selalu Diberikan Kesehatan Selama Pertugas Untuk Viewers Jangan Lupa Selalu Menerapkan Protokol Kesehatan Dimanapun Kita Berada Jumpa Lagi Dengan Saya Pekan Depan See Diberikan Kesehatan